Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Teman-teman, di hadapan kita ini ya Ini adalah water heater Ariston Dengan kapasitas 15 liter Nah, teman-teman Bagaimana cara memanfaatkan water heater ini Agar tidak menggunakan energi listrik dan gas Nah, sekarang kita akan memanfaatkan kompresor AC yang dikondensor Yang pada umumnya biasanya dikondensor itu Untuk penghilangan panasnya lepas ke udara ya Di situ ada kipas ya teman-teman ya Sekarang kita memanfaatkan panas daripada kondensor AC Kita masukkan ke water heater Sehingga water heater ini bermanfaat Dan tidak menggunakan energi listrik maupun gas ya Kawan-kawan ya Di sini nanti kita buka ya teman-teman ya Kita buka Nanti di dalam di sini Ini ada yang namanya heater ya Heater 2 Nanti kita lepas Kita lepas Nanti kita masukkan Kedalamnya itu Kita sambungkan Kita sambungkan pipa tembaga Yang dari Yang daripada Kondensor Ya dari kompresor Masuk ke sini Kemudian masuk ke kondensor ya teman-teman Untuk Selanjutnya teman-teman ya Kita ikuti ya Sobat ya Untuk baut yang dua ini ya Ini sudah saya lepas ya Sudahlah saya lepas Kemudian kita untuk Memuka Di sini ya Untuk pengaturannya Ini kita lepas ya Teman-teman ya Kemudian untuk melepasnya Tinggal lepas ini aja Teman-teman ya Nah Ini sudah lepas Di sini ada lampu indikatornya Ya Ini Juga kita lepas ya teman-teman ya Ini Kita lepas Nah ini adalah Termostat ya Termostat yang berfungsinya untuk Mengatur suhu ya Bila panas sudah tercapai Ini Yang akan mengatur ya Nah ini nanti Kita tidak pergunakan ya teman-teman ya Ini ya Nah 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 ini cara pelepasannya ya Rap lepasannya teman-teman Bila panas sudah tercapai 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 Ini hanya ditongkel aja ya Ya untuk pelepasannya Nah Ini ya Ini adalah Heater ya Heater untuk pemanas ya Untuk pemanas di Tabung Water heater ariston ya Ini ya heaternya Nah nanti Ini Heater ini Nanti kita ganti ya Kita lepas Ini kita masukkan Kita masukkan pipa tembaga Masuk in Dan kemudian disini out Yang nanti akan kembali ke Kondensor Ini yang dari Kompresor AC Yang ini Dari Yang ke Kondensor AC ya Ini teman-teman ya Nanti terganti ya Ini heater yang ada pada Water heater ariston ya Ini Saya akan potong Nah dimana nanti salah satunya In atau outnya ya Disini ya Berfungsi keluar atau masuknya nanti salah satunya ya Sekarang kita potong ya Sekarang kita potong ya Ya ini Sudah saya potong Gimana isinya Ini adalah Kumparan Lihat kuning-kuning ini ya Ini magnesium ya Nah ini yang nanti akan kita buang Kita buang Nanti kita masukkan yang in atau outnya Nanti salah satunya ya Teman-teman ini akan dibuang ya Ini untuk Heaternya ya Pemanasnya Ini saya buatkan coil Dan serol saya menggunakan Kapasitor ya Saya menggunakan kapasitor Ini saya buatkan Coilnya ya Nah saya buatkan coilnya disini Untuk heaternya ya Saya buatkan agar lebih panjang Dan lebih Penyebarannya Merata pada Tabung heater Ini sudah Selas ya Ini Sudah selas Ya Kemudian ini ada Rumah thermostat Rumah thermostat Kita tidak lepas Kalau kita membutuhkan Untuk thermostatnya Ini tinggal masukkan Kelubangnya ya Ini Selanjutnya Ini saya masukkan Ya Selanjutnya saya masukkan Terima kasih Selamat menikmati! 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 Terima kasih! Selamat menikmati! 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 bagus hasilnya, begitu kita malam tidur, kita nyalakan AC, pagi-pagi kita tidak hidupkan water heater tanpa biaya, mengurangi biaya ya, gitu ya teman-teman ya, ini mulai saya hidupkan ya teman-teman ya, saya hidupkan juga, kita akan lihat apakah pemanasan water heater yang menggunakan energi dari odor AC yang terbuang, apakah panasnya sesuai yang kita inginkan, dan kemudian juga apakah kinerja unit AC, unit AC terpengaruh dengan adanya penambahan, penambahan pipa yang masuk ke water heater ya, nah ini sekarang saya hidupkan ya teman-teman ya, ini ya, ini dimulai dari 30 derajat ya, nah ini sudah kita hidupkan ya, nah ini sudah selesai untuk instalasi, kemudian hasil daripada water heater yang menggunakan outdoor AC ya, energi yang terbuang kita gunakan dari outdoor AC, ini menunjukkan bahwa di dalam air 50 derajat koma 2 celcius ya, nah disini, ini adalah pipa yang mengalir dari kompresor, nah, untuk panas daripada isi air yang ada di dalam water heater ini, nanti akan sama dengan pipa atau panas yang dari konditor, yaitu kira-kira 60 derajat ya, nanti kita cek, kita tes ya teman-teman ya, ini, kita lihat disini ya, ini kompresor, kompresor 81 derajat ya, kemudian yang keluar ke kompresor sekitar 60 ya, 58, 60 ya, sekitar 60 ya, karena sudutnya kecil, dia berubah-berubah ya, kemudian teman-teman akan bertanya, apakah setelah ini berhasil menjadi panas mencapai suhu sekitar 60 derajat ya, nanti akan sama dengan suhu yang keluar dari kompresor, apakah ini akan mengganggu kinerja unit AC ya, kalau kita lihat disini ya, untuk untuk tekanan, untuk ampernya, disini adalah 17 ya, 17, 1,7 ampere ya, 1,7 ampere, sedangkan disini ya, teman-teman di nemplate ya, di nemplate, ini adalah 1,9, ya, kita kasih toleransi ya, karena untuk sesuatu hal nanti ya, jadi kita kasih toleransi 1,7 ya, itu sudah umum, kemudian apakah ini dingin, kalau kita lihat disini, ini bekerja dengan baik ya, nah, ini, ini tuh suhu disini, nah, ini mencapai nah, mencapai 13, 16 ya, kita kira-kira ya, ini berubah-ubah karena sudut-sudutnya tidak pas ya, nah, untuk hasil pada air pembuangan ya, ya, hasil pada pembuangan ya, ini juga kita menetes dengan baik ya, jadi, teman-teman ya, untuk memanfaatkan memanfaatkan suhu panas atau energi panas dari kompresor hasil yang terbuang, kita memanfaatkan dengan menggunakan penambahan pipa ke water heater, artinya, ini tidak mempengaruhi kinerja daripada unit AC, karena unit AC sendiri, ini sudah sudah sesuai dengan ampere yang ada di nameplate, kemudian juga untuk R22, ini, ini disini menunjukkan angka menunjukkan angka 70 ya, nah, menunjukkan angka 70 ya, jadi ini sudah sesuai ya, jadi tidak ada tidak ada pengaruh atau tidak ada perubahan kinerja daripada unit AC, tapi juga menambah atau menambah kinerja daripada unit AC sendiri, karena dibantu oleh oleh pendinginan, disini ya, pendinginan oleh water heater ya, air yang ada perubahan suhunya, kemudian juga, teman-teman ya, kalau teman-teman masih meragukan bahwa apakah penambahan daripada untuk 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 pemanas itu, mempengaruhi, teman-teman bisa saja, kita ambil disini teman-teman ya, ambil disini, kita potong disini, ya, kita masukkan disini ya, nah, itu boleh disini, kalau sekarang kan disini ya, setelah dari unit water heater masuk disini, bisa saja disini, kita masukkan disini, sehingga sama jumlah nilainya, kalau disini 2 meter, atau 1,5 meter disini juga akan 1,5 meter sama, teman-teman, cuma, kalau menurut saya, ini sudah baik, karena tidak ada pengaruh daripada ampere, maupun daripada tekanan, ini sudah sesuai, ya, teman-teman ya, gitu, kemudian teman-teman ya, ini, ini saya lepas ya, ini saya lepas, karena kita kalau menggunakan ini, sudutnya tidak pas ya, ini saya lepas, nah, ini termostat ya, nah, termostat disini, ini kan adanya disini, ini untuk air ya, ini untuk air, nah, kita lihat, kita masukkan disini ya, teman-teman, ini yang keluar dari kompresor yang menuju ke water heater, ya, ini, kita masukkan disini nah, itu akan naik terus ya, itu akan bisa mencapai 60, wow, panas sekali, nah, itu akan mencapai 60, terus dia naik terus ya, ini sama, atau saya ikat ya, teman-teman ya, nah, ini akan naik terus ya, saya tempelkan disini, dia akan naik terus, akan ada perubahan ya, nah, artinya, teman-teman ya, nanti, suhu maksimal yang ada di tabung, suhu maksimal air yang ada di tabung, ini akan, akan sama dengan yang keluaran daripada ke kompresor, ya, ini sekitar 59, 60, ya, bisa naik terus ya, 59, kan, nah, artinya nanti disini bisa mencapai 60, maksimalnya, pengeluarnya ada disini ya, teman-teman ya, nah, berapa kita pengen tahu pengeluarannya, bisa kita lepas disini ya, ini, nah, pengeluarannya, nah, itu, nah, pengeluarannya, turun terus dia, nah, nah, ya, ya, artinya, teman-teman ya, ini adalah sistem heat exchanger ya, dimana penungkaran panas, terjadi penungkaran panas, ini adalah yang, dari kompresor, masuk ke, masuk ke unit, water heater, kemudian, dipindahkan panasnya ke air, dan ini hasilnya ya, hasil daripada, pemindahan panasnya ya, heat exchanger-nya ya, sistemnya ya, teman-teman, ini saya kembalikan lagi ya, jadi, itu ya, teman-teman ya, saya sudah buatkan, semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman, bahwa, kita, bagaimana kita, malam-malam ya, kawan-kawan ya, kita tidur, menggunakan AC, ya, pagi-pagi, kita bangun, kita menyalahkan air panas, teman-teman ya, ya, dengan, artinya, dengan gratis ya, tanpa harus menggunakan, menggunakan listrik, tambahan ya, listriknya hanya satu, yaitu, dari outdoor selama AC itu, dihidupkan, ya, teman-teman, gitu juga untuk waktu pemanasan di sini, ini, sekitar hampir 2 atau 3 jam, ini sama dengan listrik, kalau kita colokan, kita harus menunggu, memanaskan dulu air di sini, ya, teman-teman, ini hampir sama waktunya, ini, kita sudah coba semua ya, teman-teman, coba, kita sekarang, kita pengen lihat, berapa sih, air yang akan keluar dari sini ya, teman-teman, yang hasil, kita mandi, sebentar-bentar ya, teman-teman, Nah, ini suhu ya, sudah ada ya, kita lihat ya, nah, kita masukkan ke sini, berapa panasnya? Panasnya 48 derajat Celcius, ini, murni yang keluar dari sini ya, ini, ya, Karena ini juga tambahan dari, pada, air air tadi ya, teman-teman, ya, Jadi, teman-teman, ya, ini, kita sudah, kita sudah berhasil membuat water heater, tanpa menggunakan listrik atau gas, ya, teman-teman, ya, kita, kalau kumpama kita, bagaimana nanti kalau itu, artinya nanti, water heater itu akan panas sekali, kita tidak sekuatir, Karena di kompresor, itu ada yang namanya overload, ya, jadi kalau nanti dia panasan tinggi sekali, ya, overload akan memutus, misalnya di atas 90-100, dia akan putus overloadnya, tak, begitu juga nanti pemanas ikut memutus, Atau, kalau teman mau bisa lagi, boleh, ini dimasukkan ke, dengan menggunakan termotet sendiri, ya, teman-teman, ya, Ini ada di sini yang namanya heating, ya, ini ada yang namanya heating, yang ada yang namanya cooling, ya, Nah, di heating ini, satu, yang dari listrik, kita masukkan ke sini, ya, heating, kemudian, yang keluar, kita masukkan ke, yang keluar, kita masukkan ke kompresor, sedangkan di yang, yang metral tadi, itu langsung ke kompresor, ya, teman-teman, Itu bisa, kita gunakan ini, kan, nanti di sini kita setting, misalnya, untuk 90, 90 derajat celcius, ini akan mati kompresornya, tak boleh, Cuma, itu saya rasa, eh, tidak begitu diperlukan, karena, kompresor sendiri, nanti akan memutus, ya, teman-temannya, Eh, saya rasa, teman-teman, itu, ya, eh, buat teman-teman, yang sudah like, dan komentarnya, saya bahas terima kasih, Eh, berkat teman-teman, eh, like-nya, serta komentarnya, saya didukung, untuk membuat konten-konten berikutnya, Terima kasih banyak, dan untuk yang belum, kami mohon bantuannya, untuk, eh, like, serta, eh, subscribe-nya, teman-teman, ya, Saya mohon bantuannya, kemudian, jangan lupa, kecet lonceng, ya, teman-teman, ya, sehingga bisa mengikuti, eh, konten-konten kami berikutnya, Mungkin bisa, eh, kita berbagi penelaman, ya, buat, eh, teman-teman, sama TVC, eh, salam hormat saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.